Sebuah perjumpaan yang mengesankan, itulah yang terjadi saat tim kabar-kabari mendapatkan kesempatan mewawancarai band fenomenal Noah. Tidak seperti biasanya, empat musisi paling digandrungi kaula muda tanah air, Ariel, Uki, Lukman, dan David bersikap hangat, malah tak sungkan menunjukkan sisi lain dalam pergaulan mereka yang selama ini jarang terekspos media. Tak jarang dalam mewawancara selama 60 menit itu, mereka bercanda dan iseng terhadap yang lain, seperti yang dialami Lukman sebagai yang tertua. Justru saya yang sering ini, sering dicandain, saya bawa ini serius ke lu, tapi hampir semua sih kadang-kadang ya, jadi apa, kayak saling mengimbangi aja. Kadang saya suka dituakan, tapi kadang-kadang saya juga butuh mereka loh, jadi karena saya tua jadi saya bisa apa-apa. Tua? Oh bukan. Tua? Tua? Tua, bukan benar-benar itu saya tulis saya keriput ya. Tua? Ya kadang-kadang butuh, butuh, butuh pendapat mereka banget gitu. Akrab dan jenaka, begitulah aslinya relasi antar personil Noah. Salah satu kejadian menarik adalah saat mereka ditemani tim kabar-kabari, menyaksikan untuk pertama kalinya video klip baru untuk lagu Recycle berjudul Menunggumu. Ariel, Uki, Lukman, dan David tampak serius menyimak setiap scene dalam video klip itu. Bila rindu ini masih memilihmu. Tuh, dia marah rambutnya, marah merah. Ini merah banget. Secara konsep ini bagus, jadi tinggal menunggu pengaplikasiannya aja, gitu pas lihat hasil akhir tadi, oke. Persis sama seperti yang dikonsepkan. Alhamdulillah. Bagus, unik ininya ya, dari ceritanya juga jarang mau bikin kayak gitu apa, surrealis namanya ya. Surrealis. 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 Seperti kayak gitu.